Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan eksekutif chairman Hari Tanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di empat investasi strategis. Media, jasa keuangan, entertainment hospitality dan e-commerce, dan digital lainnya. Di bidang media berbasis iklan dan konten, empat FTA MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, mendominasi market dengan audience share terbesar. MNC Media menghasilkan beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia yang mencakup semua generasi bagi segala segmen. Drama series terbaik dengan performa audience share tertinggi yang diproduksi MNC Pictures. Juga film layar lebar Indonesia. Program animasi terbaik yang menghibur dan mengedukasi keluarga Indonesia di bawah MNC Animasi. Program reality show yang menginspirasi karya AMP Production. Program pencarian bakat terbesar yang menghasilkan bintang-bintang terbaik dari seluruh Indonesia di bawah talent management terbesar di Indonesia, SMN. Studio based production yang menghasilkan talent search terbesar seperti Indonesian Idol, Masterchef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search e-sports star Indonesia. Juga berbagai program spesial terpopuler seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugrah Dangdut Indonesia, Indonesian e-sports award, TikTok Awards Indonesia. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan digital bisnisnya melalui Super Apps RCTI+. Satu aplikasi, semua hiburan. Video, berita, radio dan podcast, video adu bakat, dan game. Serta music label digital dan manajemen media sosial dengan pertumbuhan follower dan subscriber yang tinggi di bawah Star Hits. Selain pemberitaan TV, terdapat empat portal berita dan informasi unggulan MNC, OKZone, Sindonews.com, Inews.id, dan IDX Channel dengan berbagai penyiaran radio network dan streaming. Di bidang konten, MNC Media menghasilkan lebih dari 20 ribu jam konten baru dalam setahun, lebih dari 300 ribu jam pustaka konten. Di bidang media berbasis langganan, MNC Vision Network atau IPTV merupakan yang terbesar di Indonesia pada Direct to Home atau Satellite Pay TV, Fixed Broadband Pay TV, dan OTT. MNC Vision merupakan pionir penyedia layanan TV berbayar Direct to Home atau DTH terbesar di Indonesia yang memiliki satelit Indostar 2 dengan teknologi S-Band terbaik yang tahan terhadap gangguan cuaca di Indonesia. Sedangkan K Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan bisnis model perabayar. K Vision menjual setup box dan tumbuh pesat, kini mendekati 6 juta pelanggan menjadikan K Vision sebagai DTH perabayar terbesar di Indonesia. Pada segmen Broadband, IPTV menghadirkan MNC Play yang menawarkan teknologi Fiber to the Home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan Pay TV. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur Catch-Up TV dan Time Shift. Inovasi MNC Play hadir meluncurkan Playbox Android TV Box yang memberikan konten FTA Nasional dan International Channel terlengkap dengan fitur Catch-Up TV. Platform terakhir persembahan IPTV adalah Vision Plus, streaming berbasis OTT terbesar nasional yang memberikan 10.000 jam video on demand, lebih dari 120 channel linear, serta memproduksi original konten bersama Vision Pictures. Semua kekuatan ini menjadikan IPTV berbeda dan unggul dibandingkan dengan operator lainnya. Di bidang jasa keuangan, MNC Capital merupakan perusahaan MNC Group yang menghadirkan layanan keuangan lengkap dan terintegrasi. MNC Bank berinovasi menciptakan bank masa depan yang lengkap dengan dukungan Mobile Banking Motion. Multifinance terbaik MNC Finance dan MNC Leasing saat ini sedang mengembangkan sistem informasi dan aplikasi pembiayaan siap untuk proses kredit yang lebih cepat dan nyaman. MNC Sekuritas, sebagai salah satu sekuritas terkemuka, makin terdepan dengan aplikasi online trading MNC Trade dan bagi pasar saham internasional, Our Back Grayson hadir memberikan layanan terbaiknya. Kolaborasi dari MNC Insurance dan MNC Life memberikan pilihan produk asuransi umum dan jiwa yang lengkap bagi keluarga Indonesia yang mudah diakses lewat aplikasi Hario, kapan saja, di mana saja. MNC Asset Management semakin terpercaya mengelola berbagai produk investasi dan reksadana. Kini, semua terkoneksi melalui aplikasi MNC Do It. Pada bidang fintech, MNC Teknologi Nusantara mengoperasikan Spin, Smart Payment Indonesia, platform e-money, e-wallet, dan transfer digital. Spin baru saja meluncurkan SpinPoint, program poin loyalitas yang mengintegrasikan semua platform digital MNC Group. Flash Mobile merupakan payment gateway dan biller aggregator untuk semua transaksi dalam MNC Group. Flash Mobile dilengkapi sertifikasi standar keamanan tertinggi BCI DSS. MNC Capital berkomitmen untuk menjadi pelopor penyedia jasa keuangan terintegrasi di Indonesia. Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan entertainment hospitality terbesar di Indonesia. MNC Land terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan seperti MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek bergensi lainnya. MNC Lido City yang berlokasi di Lido Bogor, Jawa Barat adalah sebuah integrated tourism destination kelas dunia yang telah disetujui pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata yang berstandar internasional. MNC Lido City yang merupakan kawasan hunian, komersial, hiburan, dan gaya hidup seluas 3.000 hektare ini sedang dibangun theme park, movie land, world garden, music festival and arts venue, international hotel and resort, klub golf dan residences, retail and dining, outbound terbesar, serta fasilitas pendukung berkualitas lainnya. MNC Bali Resort adalah sebuah konsep resort terpadu terbesar dan paling eksklusif di Bali. MNC Bali Resort terdiri dari hotel berbintang 6, villa eksklusif, lapangan golf berstandar internasional, dan fasilitas premium lainnya. Di bidang hospitality, MNC Lido City yang berkualitas di Bali, MNC Lido City yang berkualitas lainnya, hadirkan Park Hyatt Jakarta satu-satunya dan yang pertama di Indonesia, The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Center, Oakwood Hotel dan One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya dan Bali, serta co-working space. Di bisnis berbasis e-commerce, MNC mengembangkan ETV Mall, The F Things, Mr. Aladin dan M Shop bagi kebutuhan gaya hidup masyarakat terkini. Sebagai bagian dari program sosialnya, MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih, aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial bagi masyarakat, dan kegiatan korporasi CSR MNC Group melalui MNC Peduli. MNC Group, membangun masa depan. Kebanggaan bersama milik bangsa.